Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Senang kita masih bisa bertemu kembali Di pertemuan kita yang ke-12 ya Kita masih dalam kondisi sehat walafiat Masih kondisi fit Dan cuaca Surabaya terakhir-terakhir ini cukup bagus ya Karena selain cerah juga kadang turun hujan Ya ini merupakan karunnya Tuhan Ya maka mari kita sebelum kuliah Kita berdoa kepada Tuhan Karena rezeki dan karun yang telah kita terima Sehingga sampai detik ini Kita masih bisa kuliah Dan juga kita berdoa Semoga perkulian di pagi ini berjalan lancar Tidak ada kendala Tidak ada koneksi internet yang lemot Putus Baterai Baterai habis Dan sebagainya Dan yang lebih penting lagi Semoga apa yang kita pelajari pagi ini Menjadi ilmu yang bermanfaat Yang bisa menjadi pekal kita Khususnya nanti setelah kita lulus kuliah Ya Mari berdoa Berkenyakinan masing-masing Berdoa mulai Selesai Oke Sebelum kita mulai Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan Materi-materi pertemuan sebelumnya Kemudian untuk masalah Presensi yang kurang Mohon wapri aja Tidak usah di Apa namanya Langsung aja ke saya Ya Mari kita diskusikan Wapri aja Saya harap kalian tidak ada Kendala Atau Permasalahan yang hanya terkait presensi Ya Sayang sekali Kalau kemudian kalian cuma hanya terkendala Masalah presensi Ya Kecuali kalau misalnya Masalah nilai sudah melakukan Upaya apapun Ternyata nilainya kurang Misalnya Nah itu mungkin ya Tapi Kalau cuma hanya masalah presensi Itu Menurut saya sayang-sayang sekali Oke Hari ini Rencananya Saya mau bagi dua Ya Pertemuan pagi ini Yang pertama Kita akan lanjutkan kuliah Dari proses komunikasi Dari bagian akhir Dari proses komunikasi Ya Mungkin Dua bagian terakhir Cuma satu ini Sebenarnya hampir sama dengan yang lain Jadi Satu bagian Dari Proses komunikasi yang terakhir Kemudian adalah Kalau misalnya ada sisa waktu Saya ingin menuntaskan Presensi Presentasi kalian Tentang tugas komunikasi Komunikat Komunikasi yang efektif Ya Ya film itu Ya karena Menarik sekali Kalau kita membahas tentang Komunikasi yang efektif Ya Cuma memang Sepertinya Instruksi saya kurang jelas Maksud saya Kalian mencari film yang Benar-benar di dalamnya itu Kuat sekali tentang Masalah komunikasi efektif Ya Bukan kalian menjelaskan Tentang komunikasi Efektif di dalam film itu Tapi sudah bagus Kayaknya Oke Sekarang kita lanjutkan Tentang bagian akhir Dari proses komunikasi Oke Mungkin sebelum saya Sampaikan PowerPointnya Saya ingin Kita mengevaluasi Sendiri sedikit Ya Apa sih yang dimaksud Dengan komunikasi Eli Apa yang dimaksud Dengan komunikasi Karsel Apa yang dimaksud Dengan komunikasi Karimah Mungkin Bisa membantu Teman-teman Apa yang dimaksud dengan komunikasi Ini kan dasar sekali kan teman-teman Selalu saya ulang dan ulang Seperti kalian paham bahwa Ya beginilah komunikasi Maksudnya pengertian dari komunikasi Karimah Karsel Eli Proses Tukaran informasi Proses tentang informasi Ya Itu bagi Kenapa Proses Tukaran informasi Proses Proses pertukaran informasi Ya Bisa sih Cuma kurang lengkap ya Mungkin pengertian komunikasi Maling mudah dihafal itu Yang seperti sudah saya sampaikan Perkali-kali di kelas Pakai Pengertian dari Harold Halleswell Menggunakan bahasa Inggris Menggunakan kata-kata Tanya Kata-kata tanya dalam bahasa Inggris Kata-kata tanya dalam bahasa Inggris kan apa Who, what, which, where, when gitu Nah ini disambung Dan menjadi kalimat yang mudah dihafal menurut saya Jadi komunikasi itu Kampangannya adalah Who says what in which channel To whom with wealth effect Jadi Proses Apa ya Proses komunikasi Ya tadi sudah disampaikan Pertukaran komunikasi Yang disampaikan oleh komunikator Ya Lewat medium Yang berisi pesan Yang diterima oleh komunikan Dengan efek Nah itu Ya Maka kalau kita lihat sekarang Elemen-elemen dari komunikasi Ada berapa Mungkin bisa Disebutkan Aviva Tadi kan sudah jelas Pengertiannya dari itu Kalau di protokolik kan sudah jelas itu Komponen-komponen Atau elemen dari komunikasi Aviva Pertama apa Aviva Miknya rusak ya Amelia Amelia Elemen atau komponen dari komunikasi Kan tadi sudah disekitar tahu Bahwa pengertian komunikasi Seperti itu Maka dari situ sudah kelihatan Sebenarnya Komponen atau elemen dari komunikasi Aurora Safira Iya Apa elemen atau komponen dari komunikasi Komunikator Yes Satu Kemudian dua Sudah bisa kan Pesan Atau Pesan Betul Oke ketiga Komunikan Apa Komunikan Betul Oke Tapi mungkin sebelum komunikan ada lagi satu sebenarnya Oke gak apa-apa Kalau urut enak ngafalnya Tapi kalau gak urut Akan susah ya Gak apa-apa Oke berikutnya Ayo Feedback Feedback Oke Meloncat lagi kamu Gak apa-apa Oke ya Terus kurang Kurang dua Yang lain mungkin bantu Atau Aurora mengingat-ingat Kalau kita lihat Saluran Betul Betul sekali Itu Hambatan Itu yang saya tahu Hambatan Ya Ya sebenarnya Ya bisa oke Ada lagi Satu Ya Satu lagi Mari dipertemuan terakhir Dipertemuan terakhir Penbalik dan feedback Hah Feedback atau penbalik Efek Apa Efek Feedback Yes Dan penbalik Feedback tadi kayaknya sudah disebutkan tadi Ya barusan yang tadi benar siapa Menjawab tadi Ikhwan ya Siapa siapa tadi yang jawab Yang menjawab tentang efek Iya Pak Ikhwan Kamu Wan Iya Pak Ya betul sekali Suara pun kurang jelas Oke benar Jadi kalau kita lihat Komunikasi seperti itu Maka dari situ kita akan tahu Elemen dari komunikasi Ini harus Kalian hafal ya Jadi Kalau mau dihafal ya Namanya proses itu pasti berjalan ya Enggak Apa namanya Berloncat-loncat Random Enggak pasti semuanya urut Ini 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 Maka kalau kita menghafalkan Kalau bisa Berurut ya Jadi dengan cara begitu Pasti enak ya Jadi proses yang pertama Komunikator Ini elemen ya Elemen Orang yang Menyampaikan pesan Pelakunya pertama ya Terus yang disampaikan apa Pesan ya Pesan Pesan ini lewat apa Medium Iya kan Kemudian diterima oleh Komunikan Sudah empat ya Komunikator Pesan Medium Komunikan Kemudian dari komunikan ini Timbul efek Lima Ya kan Dari situ Kemudian Sebenarnya ini sudah selesai Sebenarnya Sebenarnya selesai Tapi Di dalam proses komunikasi yang sempurna Ya Si komunikan ini Melakukan komunikasi lagi Umpan balik feedback Kembali lagi komunikator Selama proses ini semua Dari komunikator ke komunikan Komunikan ke komunikator Ada gangguan Ya Kita sudah belajar komunikator Kita sudah belajar pesan Kita sudah belajar saluran Kita sudah belajar komunikan Dan yang terakhir Kemarin Kita sudah belajar efek Maka di pertemuan yang ke-12 ini Kita akan belajar Masalah Gangguan Ya Lupa Yusuf ada lagi satu Ya memang Namanya feedback Tapi saya anggap feedback ini Sama dengan yang lain Karena Ketika si komunikan ini Saluran Komunikan Komunikan misalnya Menyampaikan lagi Otomatis Jadi komunikator Proses gitu sebenarnya Cuma Memang kayak kebalik ini Tapi Feedback ini Proses sebenarnya sama aja Ya maka Saya tidak akan menjelaskan Tentang feedback Karena feedback pada dasarnya Sama kayak proses komunikasi Ya Karena cuma hanya perannya aja Yang bertukar Ya Komunikan menjadi komunikator Komunikator menjadi komunikan Itu namanya feedback Ya Maka Pagi ini kita belajar Yaitu adalah Gangguan Dan nanti kita akan belajar juga Secara Praktisinya ya Gangguan-gangguan Yang mungkin Dialami oleh kita Saat berkomunikasi Ya ini mungkin teorinya Nanti kita akan belajar tentang Tips-tipsnya Atau aplikasinya Ini yang menarik Mungkin ada yang mau ditanyakan Sebelum saya lanjutkan Pak Ya Daniel Yang Tadi feedback atau masukkan Itu sama dengan Masukan atau evaluasi Ini segala katanya Iya Sama aja Bahasa Inggrisnya Feedback Mungkin ada Pengertian yang sama Misalnya tadi itu kamu bilang evaluasi Terus kemudian Bahasa Bahasa Indonesia yang lain Terjemahnya itu Umpan balik Pada intinya Tanggapan lah Mungkin kata lain Mungkin tanggapan Artinya Seperti Apa ya Kita merespon Stimulus respon Juga bisa Merespon Intinya Kita melakukan komunikasi balik Setelah kita menerima pesan dari komunikator Itu gampangnya kayak gitu Jadi membalas lah Gampangannya Jadi misalnya Saya Ini sebagai komunikator Kemudian Kalian sebagai komunikan Saya sampaikan pesan Pesan saya misalnya Ada yang tahu Tentang elemen komunikasi Nah Medianya adalah Google Meet ini kan Google Google Meet ini Terus kemudian Kalian mendengar itu Kalian feedback Ya Feedback Ya Bisa merecall Pikiran kalian Kemarin ada feedback Kognitif Afektif Konotatif Ya Atau behavior Mungkin kalian Ketika saya tanya itu Yang feedback disini adalah Efeknya adalah Kalian mengingat Oh ya Kemarin apa yang sudah diterangkan Pak Yusuf Ya Oh ini Gitu Kemudian kalian Merespon ya Menjawab ya Dengan menyalakan mic Menjawab ya Berarti disini kalian sebagai komunikator Saya mendengar sebagai komunikan Ini Pak Ini Pak Ini Pak Ini Pak Ketika Kalian menyampaikan itu Pada dasarnya Kalian sudah sebagai komunikator Ya Jadi anggap saja Saya akan-akan kalian yang posisinya disini Saya yang posisi disana Gitu Jadi Kalau cuma istilahnya mungkin banyak ya Feedback Umpan balik Terus kemudian Apa Tanggapan Respon Kamu tadi jawab Pak Evaluasi Kayak gitu Oke Ada yang mau ditanyakan lagi Luar biasa ini Daniel ini Nah ini Micnya kok on Ya Kalau nggak ada kita lanjutkan Gangguan komunikasi Ya Oke Saya lanjutkan lagi Nah Ini Ini Pada dasarnya Apa namanya Review ya Kayak kemarin ya Fungsi dasar komunikasi Nasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya Upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya Upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi Ini Yang ketiga ini Inherent ya Atau sama dengan yang apa kita pelajarin di sosiologi komunikasi Oke Ini yang dari Scram ya Wilbur Scram ya Prinsip komunikasi pada dasarnya seperti ini A adalah komunikator B adalah komunikan Komunikasi yang efektif Yang hitam ini harusnya semakin banyak Ya Komunikasi baru berjalan dengan benar Kalau hitam ini Apa ini Yang gelap ini Ya Akan semakin banyak Ya Dan komunikasi semakin tidak efektif Kalau yang hitam ini semakin kecil Bahkan kemudian tidak ada Ya Jadi ini Ya Contoh misalnya Paling Saya memberikan contoh yang paling mudah Yaitu Ya Saya tidak paham bahasa matura Orang matura tidak paham bahasa Indonesia Saya di matura sana Atau mungkin di suatu tempat Kemudian saya tanya dengan dia Dimana Pompensin yang terdekat misalnya Karena dia tidak paham dengan bahasa saya Ya ini tidak akan bisa komunikatif Ya Tidak ada Terjadi komunikasi yang efektif Dia tidak bisa merespon Tidak bisa apa Ya Nah Yang disini Yang buntaran ini Adalah FR dan FE Ya FR dan FE itu adalah Frame of reference Dan field of experience Ya Apa itu FR dan FE Aini Apa FR dan FE Aini Ya Pak Apa itu FR dan FE FR dan FE Lupa Lupa Mungkin yang lain ada yang bantu Si ketua kursi kita Pak Tualdi Apa itu FR dan FE Tidak tahu Kenapa Pak Tualdi Tidak dengar Suaramu tidak jelas Tidak tahu Jawaban kamu terlalu cucur Masih mending ini Lupa Pak Berarti pernah tahu Kamu ini Jawabnya tidak tahu Wah ini yang saya bikin Apa namanya Sedih ini ya Sudah saya berkali-kali Sampaikan terus kemudian tidak tahu Kecuali kalau lupa Kita lihat di sini Lingkaran ini adalah Apa namanya FR dan FE Komunikator Dan yang B ini adalah FR dan FE Dan komunikasi baru bisa terjadi Kalau FR dan FE Komunikator dan komunikan ini Saling Berimpitan Terjadi ini Yang baru proses komunikasi Yang hitam Yang gelap ini Nah FR dan FE ini FR dan FE Yang FE ini adalah Field of Experience Field of Experience adalah Kerangka pengalaman Atau lapangan pengalaman Sedangkan FR itu adalah Frame of Reference Frame of Reference ini adalah Di sini ya Di kognitif berdasarkan Pengetahuan Apa yang dia ketahuin Kemudian Field of Experience ini Juga berdasarkan Apa yang dia alami Jadi kalau ini ada Kesamaan Ada kesamaan Maka akan terjadi Komunikasi yang efektif Ya tadi contoh Di dalam otak saya Saya paham bahasa Indonesia Di otak orang lain Yang tadi saya berikan contoh Orang Matura tadi Di dalam otaknya Hanya Pengetahuan Bahasa Matura Bahasa Indonesia Tidak ada Saya juga di dalam Bahasa Matura ini Tidak ada Jadi ketika saya Berkomunikasi Dia tidak tahu Nah ini Contoh Contoh tadi malam Misalnya saya ngajar Kita melihat Contoh-contoh film Contoh-contoh iklan Contoh iklan Di Super Bowl Super Bowl ini Pertandingan final Sepapula Amerika Pertandingan yang Ditunggu-tunggu Yang menjadi favorit Warga Amerika Maka Di Super Bowl ini Banyak sekali Penontonnya Istilahnya ratingnya Maka iklannya banyak Maka Iklannya banyak Sama perusahaan televisi Harganya mahal Sehingga Iklan-iklan Di Super Bowl ini Diperancang sebagus mungkin Karena mahal Supaya tidak rugi Apa namanya Penayangannya Harga penayangannya Maka iklannya bagus-bagus Tadi malam Kita lihat ya Yang dianggap 10 iklan yang terbaik Di Super Bowl Tahun 2020-2021 Saya dan mahasiswa saya Hampir yang Apa ya Gak paham Karena disitu Pada dasarnya Top 10 The funny Commerce TV komersial Super Bowl 10 TV Iklan Iklan TV Super Bowl Yang paling lucu Ya 10 Tapi dari 10 iklan itu Mungkin hanya Ya beberapa lah Atau mungkin ada Beberapa yang Mulai awal sampai akhir Kita gak tertahu Gak paham ya Kenapa kok Sampai lucu Meskipun mungkin Kita bisa Paham bahasa Inggrisnya Tapi Kita gak paham Dengan field of Experience-nya Field of experience Ini gak begitu Paham Apa maksudnya Ya contoh Di dalam satu iklan itu Diceritakan gambar-gambar Potongan scene-scene gitu Nah itu sebenarnya adalah Potongan-potongan film Nah kalau kita tidak Pernah nonton film Kita gak akan paham disitu Bahwa itu adalah sesuatu Yang istilahnya Kalau di Negeri itu Namanya parodi Mungkin disini juga ada Parodi Jadi Membuat sesuatu Yang sebenarnya kita kenal Menjadi lucu Nah ini Oke Seperti ini ya Jadi kalau kita lihat disini Ada sumber Pesan media Penerima efek Kumpan balik Ini adalah Komponen Atau elemen Atau unsur komunikasi Ya ini Namanya proses Maka Selalu berjalan Dari satu titik Ke titik yang lain Gak akan meloncat-loncat Seperti ini Nah kemudian Kumpan balik ini Dari penerima ini Akan menjadi Komunikator Jadi seakan-akan Penerima ini Posisi disini Sumber ini Posisi disini Sebenarnya gitu Makanya Untuk yang Ngumpan beli ini Tidak akan saya jelaskan Karena prosesnya Padahal sama Yang akan saya jelaskan adalah Di dalam proses ini Ya Dari titik ke titik Titik ke titik Titik ke paling lain Juga titik ke titik Ini Pasti ada namanya Gangguan Ya Coba kita akan lihat Nah ini Ya Jadi Masing-masing ada Gangguan masing-masing Kita lihat ya Kalau lihat ini Jadi ada gangguan Di sini Ya di komunikator Juga ada gangguan Di komunikan Juga ada gangguan Di pesan Ada gangguan Di saluran Gak gitu Ya Nah Kenapa kok kita sekarang Hari ini belajar Gangguan Ya Sebenarnya gangguan tadi itu Di luar Dari proses komunikasi ini Ya Ya Selama ini ya Tapi ini ternyata Penting sekali Kita mempelajarin ini Supaya Komunikasi yang kita Sampaikan Ya efektif Ya kemarin sudah Kita belajar Bagaimana supaya Komunikasi efektif Dari sisi ini Dari sisi penerima Ya mungkin dari sisi yang lain Nah ternyata semuanya Tetap kalau ini ada Sesuatu yang gak pas Ya tentu tidak akan Terjadi komunikasi efektif Maka Selama satu semester ini Kita belajar Satu persatu Sumber Yaitu dari komunikator Kemarin kita lihat Ada jenis-jenis komunikator Kemudian pesan Saluran Penerima Kemudian Dari ini Kalau ini kemudian Sudah bagus semua Kemudian Ini selama gak ada Faktor lain ya Gangguan Ini pasti akan Berefek seperti Yang kita inginkan Maka kenapa Kalau kita belajar Proses komunikasi Harapannya adalah Kalian Melakukan sesuatu Entah berkomunikasi Lewat Lisan Maupun berkomunikasi Lewat simbol Simbol itu Tidak hanya huruf Seperti kita Menulis chatting Menulis surat Atau email Tetapi ketika kita Membuat desain Entah desain iklan Desain logo Desain Apa namanya Sign it Sign it Petunjuk Atau mungkin Kalau kita namanya Istilahnya corporate Color Corporate Culture Kayak gitu Itu Bisa Bisa dipahamin Bisa Bisa menimbulkan Sehingga Disini kita Melihat bahwa Tidak hanya unsur Yang misalnya Pesan aja yang bagus Tetapi Banyak yang lagi Supaya komunikasi efektif Selama ini Selama ini mungkin Kalian belajar Di mata kuliah lain Bagaimana membuat Iklan yang baik Misalnya Membuat desain yang baik Itu mungkin hanya Dipesan Pesan yang secara Artistik Secara visual Padahal yang lebih penting lagi Adalah pesan yang itu Bisa dianggap Desain tadi harus bisa Dianggap Sebagai sebuah pesan Dan kemudian Dengan Dengan pesan yang baik ini Maka diharapkan Diharapkan ada efek Ya Diharapkan ada efek Maka Tentu komunikasi ini Tujuannya adalah efek ini Yang tadi sudah saya sampaikan Tadi ada tiga Salah satu yang disampaikan Sama Last word Ya Karena kalau misalnya Kita berkomunikasi Tidak ada efek Ya Kita mungkin Kecewa Ya Dan kita berharap Kita lakukan komunikasi itu Asta Ada efek Apa contohnya Misalnya Secara sederhana Misalnya Kalian misalnya Minta duit Ke orang tua Ketika kalian melakukan Komunikasi Harapannya apa Kalian dapat duit Bagaimana supaya dapat duit Ya kalian harus merancang Merancang pesan Melihat Perilakunya penerima Medianya Gimana Sehingga nanti Harapannya seperti itu Demikian juga Saya sekarang Kami Para dosen Ya Meskipun Situasinya masih Belum normal Berharap Berharap Juga ilmu Yang kita Sampaikan Informasi Yang kita Sampaikan Pesan Yang dikirim Itu menjadi Sesuatu Yang berguna Ya Jadi ilmu Yang berguna Yang bisa Nanti Ya Nanti gunakan Apa Mencari kerja Atau jadi bisnis Atau apa Ya Seperti itu Kita lihat sekarang Apa yang dimaksud Dengan gangguan Ini menurut Shannon and Weaver Gangguan komunikasi Terjadi Jika terdapat Intervensi Yang mengganggu Salah satu elemen Komunikasi Ya Nah ini Elemen komunikasi Ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Lima Ya Kemudian ini Disini ada Disini ya Di salah satu Elemen ini Terjadi gangguan Kemarin kita sudah Mempelajari masing-masing Nanti kita akan Lihat lebih detail Ya Sehingga proses komunikasi Tidak dapat berlangsung Cara efektif Sekali lagi Kepinginnya adalah Setelah kita komunikasi Terjadi efektif Ya Misalnya Ya ini yang menarik juga Ini iklan kemarin Yang kita lihat tadi malam itu Iklan Iklan Apa ya Super Bowl juga ya Iklannya tentang Ini ya Apa Iklan seluler Ya Di mobile Kalau disini mungkin Kayak komsel gitu ya Nah ini komunikasinya ini Tidak bagus ya Tidak bagus Atau terlalu mahal Sehingga ngomongnya itu Apa Pendek Atau sering putus ya Nah ketika sering putus Komunikasinya itu Tidak efektif ya Maksud saya Maksud si komunikator yang gini Dari komunikator Dipahamnya Dipahami seperti ini Ini kan contoh Ini Ini ketika ada salah satu Gangguan Yang ini Gangguannya adalah Kalau yang diiklan ini adalah Gangguan di saluran Ya Putus-putus Sudah gitu Pak teleponnya Atau Terlalu mahal ya Kalau mahal Akhirnya ngomongnya cepat Akhirnya ngomongnya cepat Ditutup gitu Di sana masih belum paham Ya sudah Akhirnya mengambil Luju memang Kalau kita lihat ya Perintangan komunikasi Adanya hambatan Yang membuat Prokursus komunikasi Tidak dapat berlangsung Sebagaimana Harapan komunikator Dan penerima Mungkin lebih tepatnya Adalah harapan komunikator Komunikan juga Berharap juga Iya sih gitu Ya Misalnya contoh Kalian pagi ini Pengennya kuliah Tapi tak Entah misalnya Di sinyal saya Atau mungkin di sinyal kalian Atau mungkin di perangkat kalian Atau di perangkat saya Yang terjadi di kalian itu Mungkin suaranya Putus-putus Atau suaranya gembret Ya saya bilang tadi Tidak cernih ya Tidak jelas gitu Sehingga Pesan yang Diterima Oleh kalian mungkin Tidak begitu mudah dipahami Nah ini Ini kan Tidak menjadi Apa ya Bukan harapan kita Nih kita lihat ya Gangguan komunikasi Disini adalah Komunikator Eh komunikatornya disini Kalau ada transmitternya Komunikatornya Ini komunikator Terus kemudian ini Komunikan ya Disini ada Peralatan teknis ya Fisik ya Transmitter ya Kalau disini itu adalah Di dalam otak kita ya Di dalam Sorry ini Di dalam kognitif Di hati ya Terus kemudian disini adalah Di akal Ini di afektif Ini di kognitif Ini yang di Konotatif ya Ini Pesan ini disampaikan disini ya Lewat media Kemudian diterima lagi ya Di Di decoder ya Ini kebalik Di abisnya ya Jadi Jadi Komunikator itu Transmitter ya Kemudian Kemudian ketika Mengirim Mengirim pesan itu Namanya Di Encode ya Di Encode ya Oh Enggak sih ya Sama sih Ini transmitter yang atas Ini receiver ya Kemudian Kalau ini jadi Feedback Jadi sifatnya Transmitter ya Ini sudah Bener gambarnya ya Jadi gak terbagi dua Jadi setiap orang ini Bisa sebagai komunikator Dan sebagai komunikan ya Jadi ini Ada Ada Encoder ya Pesan ya Di encode ya Di encode itu Di Di urai Ya Pesannya itu di urai Ya Secara teknis ya Terus kemudian Dikirimkan Transmitter ya Lewat media Diterima ya Terus kemudian Disusun lagi Di decode Ya Di decode Kalau gak salah Alat yang Kalau secara teknik ya Yang meng-encode Dan mendekode itu Namanya modem Ya Kalau gak salah Saya ingat sekali Waktu S1 dulu Ujian Ujiannya Kalau gak salah UASnya itu Ada pertanyaan Apa Singkatan dari modem Ada yang tahu Singkatan modem Dan sehingga saya Saya lupa gitu Saya gak bisa jawab Dengan benar Lucunya sekarang Sampai sekarang Ngingat Waktu ujian Lupa Ya Sehingga saya dicoret Itu Saya menyesal itu Ya Karena sebenarnya Sesuatu yang Kalau sekarang Bisa dipahami Ya Modem itu Singkatan Modulator Dan demulator Ya Jadi gampangnya Meng-incode Dan de-code Meng-incode itu Meng-urang Ya Jadi Ketika misalnya Contoh disini Ya Saya Ya Mengirim pesan Ya Terus kemudian Diterima sama Modem ya Kalau saya menggunakan Wifi modem Itu berarti pesan Saya di-incode Ya Di-urang Dikirim lewat Gelombang Kemudian Kalian Mengirim Pesan Menjawab Ya Dapat pesan Diterima sama Modem saya Yang sifatnya Terpecah-pecah tadi Dikumpulkan lagi Ya Di-decode Ya Makanya fungsinya itu Decoder Modulator Demulator Meng-incode Dan mendekod Ya Ada tujuh macam Gangguan Dan rintangan Ya Yang paling kita tahu Ya Gangguan teknis Ya Gangguan kedua Adalah gangguan Gangguan semantik Ketiga adalah gangguan Psikologis Ada gangguan fisik Ada gangguan status Ada gangguan Kerangka berpikir Yang tadi itu ya Frame of reference Dan Gangguan budaya Coba kita akan lihat Satu persatu Ya Yang pertama adalah Gangguan tenis Gangguan teknis Ini terjadi Jika salah satu Alat yang digunakan Dalam berkomunikasi Mengalami gangguan Ya Sehingga informasi Yang ditransmisi Yang disampaikan Lewat medium Lewat saluran ini Mengalami kerusakan Ya Misal Gangguan pada Stasiun radio Atau TV Jaringan telepon Dan sebagainya Jadi Misal Misalnya Kita nonton Televisi Misalnya Suaranya Apa itu Gambarnya Berperpergitu Sehingga gak jelas Misalnya Ini tadi Apa ini Gula atau enggak Kan ada piala Eropa ya Kayak gitu Ya Itu gangguan Atau sekarang aja lah Kayak kita Ya Ada gangguan di Entah di alat kalian Entah di Sinyal kalian Ya Entah mungkin di Bandwidth Pokoknya secara teknis ya Tiba-tiba Suara saya Putus Eh sore Terputus-putus ya Jadi gak Suaranya gak Berurutan Tapi kayak Berhenti Muncul lagi Tenggelam lagi Sehingga yang Tenggelam ini Kita gak tahu Dan kita Menjadi Gak paham Karena kata-katanya Itu gak utuh Ini adalah Gangguan teknis Ya Banyak Sebenarnya Gangguan-gangguan teknis Adalah seperti itu Ya Bisa saja Gangguan teknis itu Yang terkait dengan teknis Ya Tidak hanya sekedar Di saluran Tetapi Di luar saluran Ya Contoh yang sering saya Contohkan Itu adalah Misalnya kita Guliah seperti ini Ya Atau kalian juga Guliah di sana Di Di Kalian guliah di kamar tamu Misalnya ya Nah di depan itu Misalnya ayah Atau mungkin kakak Lagi Apa ya Lagi manaskan Sepeda motor Atau mobil ya Rung-rung Rung-rung gitu ya Nah suara ini yang Mengganggu Kalian guliah Jadi secara teknis Tapi tidak dari saluran Tapi Dari lingkungan kalian Ya Demikian juga saya Kayak kuliah Pernah dulu kan Kalau gak salah kuliah Ada suara Orang lagi Menggerinda Menggergaji Menggunakan alat itu Dan itu masuk di kalian ya Suara saya Nyampur dengan itu Kalian juga gak jelas Ini Pak Yusuf Ngomong apa Nah ini contoh Ini adalah Gangguan juga Gangguan teknis Tapi di dalam Lingkungan saya Di dalam lingkungan komunikator Ya Oke ini kalau Gangguan teknis Menurut saya Paling mudah dipahamin ya Jadi yang berkaitan dengan Apa ya Bergauhan dengan teknis ya Teknis Artinya dengan peralatan ya Yaitu Misalnya seperti Di salurannya ya Termasuk juga Misalnya Mati Kalau mati Kalau mati Kalau mati gak hanya mungkin Gangguan ya Tapi mungkin terhambat ya Terus kemudian Ada suara-suara yang lain Ya Itu namanya Gangguan teknis Oke Berikutnya adalah Gangguan semantik Gangguan semantik Ya Semantik ini adalah Apa Terkait dengan bahasa Ya Gangguan semantik adalah Gangguan komunikasi Yang disebabkan Karena kesalahan pada Bahasa yang digunakan Ya Jadi kalau tadi itu Sesuatu yang jelas ya Terganggu ya Kalau ini Ini Kalau ini Pesannya yang kita terima Ini utuh 100% Kita Kita mendengar pesan itu Tetapi kita Tetap Gak paham Kenapa gak paham Ya ini karena terkait dengan Bahasa Yang dipakai oleh Komunikator Ya Jadi contoh misalnya Kata-kata yang digunakan Terlalu banyak memakai Jargon bahasa hasil Sehingga sulit dimengerti Oleh Kalaya Ya Kata-katanya ini Menggunakan kata-kata Teknis ya Menggunakan apa ya Istilah-istilah Asing gitu Kayak siapa katanya Cinta Laura gitu ya Dicampur-campur Dengan bahasa asing gitu ya Ini sebagian kita paham Sebagian kita gak paham Ya Ini masalah semantik ya Ini bukan masalah Yang tadi teknis Kita paham Kita dengerin itu Jelas kok Cetoh ya Cetoh wala-wala Kalau istilah Jawa 100% kita denger itu Gak ada yang berkurang Tapi Kita gak paham Karena ada Ada kata-kata yang Tidak kita Pahami Jadi disini Tidak hanya sekedar Bahasa asing Tetapi Bisa saja itu Kata-kata yang Kata-kata yang Yang kita gak paham Kita yang gak paham Artinya kita tidak Menggunakan kata itu Bukan hanya sekedar Bahasa asing Tetapi mungkin kita Belum paham dengan Kata-kata itu Contoh Misalnya Kalau sekarang sih Mungkin sudah paham ya Ya itu kata-kata Luring Daring Itu bahasa Indonesia Bukan kata-kata asing Sanggil Mangkus gitu Ya kalian juga gak tahu Apa itu Sanggil Mangkus ya Dan ternyata banyak sekali Yang Istilah bahasa Indonesia Yang benar Yang baik dan benar Yang direkomendasikan oleh Pemerintah Tapi karena gak populer Malah kita gak paham gitu Ya Bisa saja mungkin Komunikatornya Berusaha taat dengan itu Menggunakan istilah-istilah Bahasa Indonesia yang benar Tapi yang kalian yang mungkin Tidak paham Atau tidak menguasai tadi itu Gak paham Gak Akhirnya komunikasi gak sampai Contoh Selain kayak istilah-istilah Jaring Luring gitu ya Terus kemudian Menggunakan bahasa Indonesia Mungkin bahasa Indonesia Bagus ya Dan kemudian padahal Kebanyakan disitu Bahasa Indonesia Mungkin enggak Ya makanya memang Komunikator harusnya baik Harusnya yang baik Itu juga mengetahui Mungkin ditambah-tambahin Dengan bahasa-bahasa daerah Gitu ya Lupa Yusuf ini Apa namanya Enggak apa Resmi ya Kayak kita di sekolah pun Ya resmi pakai bahasa Indonesia Tapi mungkin ditambah-tambahin Dengan bahasa daerah Karena memang Komunikan kebanyakan Memang Ya disitu Ya Itu Kemudian yang kedua Adalah Bahasa yang digunakan Pembicara berbeda Dengan bahasa yang digunakan Penerima Ini jelas ya Sudah sering saya contohkan tadi Yaitu FR dan FE nya berbeda Ya Saya menggunakan bahasa Inggris Saya menggunakan bahasa Indonesia Yang sana menggunakan bahasa Perancis gitu ya Bahasa Inggris mungkin saya masih agak paham Berasa Perancis ya Waduh mau kompo ini garu-garu Dia juga garu-garu ya Bahasa Inggris mungkin mereka tahu Bahasa Indonesia gitu Ya Atau mungkin bahasa yang aneh lagi Misalnya bahasa Skandinavia Finlandia Kayak gitu Tambah bingung ini Bisa setengah jam Waduh ngomongnya Gak akan ada komunikasi yang efektif Akan ada yang lucu dulu ya Ini kebenaran atau enggak Mungkin anekdot ya Ada jamaah haji Ya Belanja gitu ya Entah Karena mungkin ya Namanya Beda budaya ya Ini kayaknya melakukan kesalahan ya Melakukan kesalahan Tapi si Si Orang Indonesia yang beli di haji itu Gak merasa salah Ya Terus kemudian Si Si orang Arabnya ini Marah-marah sepertinya ya Ngomong-ngomong gitu Ngomong panjang gitu Eh Dipikir Dipikir orang Indonesia tadi itu Malah Dianggap doa gitu Padahal dia salah Dimarahin sebenarnya Kamu enggak tahu Jodoh amin 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 Orang Indonesia yang lain tahu Seperti itu Dituarit Tanya Kamu kok bilang amin amin Kenapa Saya tadi Ya beli itu Enggak dia itu Marah sama kamu Ini anekdot mungkinnya Jadi Kayak kita tahu Bahasa Arab digunakan untuk berdoa Tapi ya Berdoa itu Dalam bahasa Arab Ya enggak hanya sekedar doa Bahasanya saja Termasuk marah-marah Tapi bagi yang tidak tahu Dipikir orang Bahasa Arab Dido Ya ini guyanan mungkin Kemudian yang ketiga Struktur bahasa yang digunakan Tidak sebagaimana mestinya Sehingga Meminggung Meminggungkan penerima Ya Jadi ini Masalah Penggunaan bahasa yang kurang tepat Jadi kayak gramatik Ke tata bahasa Struktur Kayak gitu Ya Kadang kalau kita lihat Di beberapa daerah Bahasa Indonesia Memang enggak begitu bagus Ya Tapi masih lah Kita masih paham Nah ini Mungkin saking Saking apa Kacau nya gitu Ya Kita enggak paham Ya Yang terakhir Ya Yang terkait dengan gangguan semantik Adalah Latar belakang budaya Ya yang menyebabkan Salah persepsi terhadap Simbol-simbol bahasa yang digunakan Nah ini Yang tadi saya contohkan Misalnya di iklan Super Bowl Ini Masalah simbol sebenarnya Masalah simbol Masalah Apa yang terkait dengan budaya Ya Kita kalau belajar bahasa Inggris Kenal namanya idiem Kalau enggak salah ya Jadi misalnya contoh Peace Peace A cok Kalau enggak salah ya Atau Isi Esnat gitu Kalau enggak salah ya Peace A cok itu Cok itu Kabur Kalau enggak salah Kabur tulis ya Peace itu Potongan Dari Potongan Kalau dicemakan ya Potongan Dari kabur tulis Peace of cok gitu Misalnya Ini enggak paham gitu Apa maksudnya Ya Padahal itu idiem Artinya kalau orang Disngomong itu Artinya adalah Masalah kecil Begitulah Terus kemudian Isi esnat Gampang Seperti Kacang Senat Hopo ini Nah isi esnat ini Gampang sekali Gampangnya Anak kecil aja tau Ya Apa kira-kira Yang kalian tau Idiom-idiem Ya Yang memiliki arti Mungkin dulu Waktu masih Apa Kolah belajar Bahasa Inggris Ada yang mungkin Masih bisa mengingat Idiom-idiem Afifah Afifah Laitul Lailatul Mufidah Mungkin pernah Atau mungkin yang lain Pernah gak Ada Atau mungkin Idiom Bahasa Indonesia lah Kalau idiom Bahasa Indonesia Mungkin kalian Paham ya Mungkin mau memberikan contoh Idiom Idiom itu Sekumpulan Kata ya Gak hanya satu kata Minimal dua Atau mungkin tiga Dan itu memiliki arti yang Berbeda Dengan Kata tadi itu Ya Ada yang mau memberikan contoh Raditya Putra Wah Diam semua ini Hari ini Iya Nah ini Contohnya apa Ada Bunga desa Lalu Panjang tangan Iya Apa panjang tangan itu Panjang tangan itu apa Bukan mencuri ya Pak ya Mencuri Bukan tangannya panjang ya Bukan Bunga desa apa Bunga desa Cantik Bunga desa Cantik Iya Hidaman Pak Hidaman pria-pria Favorit Primadona Bunga desa itu ya Oh iya sih Beda sih Artinya Kalau Bunga desa itu apa lagi Contoh lain Benda pinter Ya kayak gitu Ya kalau mungkin Kita gak paham itu Ya itu di bahasa Indonesia Aja ya kayak gitu ya Apalagi contoh Kupu-kupu malam Apa itu Eli Kupu-kupu malam Daniel Mungkin Orang Apa Eli Kupu-kupu malam Itu macam Kayak PSK Begitu Oh iya betul Kamu tahu Berarti Kupu-kupu Ya ini contoh ya teman-teman Si Apa ya Idiom Atau istilahnya ya Terkait dengan bahasa Yang kemudian kita gak paham Ini Kerap kali Kalau di luar negeri Sering menggunakan Kayak gitu-gitu ya Is a chop Is a nut Gitu ya Kalau di Indonesia jarang ya Wah ada sih Tapi ini Apa ya Mohon maaf Misalnya contoh Wah Kesan daya Wah kesan daya Itu artinya Banyak sekali Ya kan Apalagi itu Ya mungkin bagi orang Yang di luar Surabaya Ada beberapa istilah Yang kemudian Gak begitu paham ya Kayak gitu Ya Oke kita lanjutkan Berikutnya yang ketiga Yang ketiga adalah Gangguan psikologis Tadi gangguan teknis Kemudian gangguan bahasa Jelas ini Dua-dua ini jelas ini Gangguan teknis Jelas Gangguan bahasa Jelas juga Ya Berikutnya adalah Gangguan psikologis Nah ini Ini yang mungkin Kadang-kadang juga Kita perlu Maka saya bilang tadi Kalau kita ingin Komunikasi yang efektif Semua elemen ini Harus diperhatikan Ya Karena Kalau enggak Tidak Namanya Tidak terjadi Komunikasi yang efektif Contoh Ini adalah Karena gangguan Psikologis Gangguan psikologis ini Adalah terjadi Karena ada gangguan-gangguan Yang disebabkan oleh Di dalam Komunikator dan komunikan Ya Komunikator dan komunikan Ya Sehingga apa Ya ini bisa enggak efektif Maka tadi saya bilang Misalnya Kita ingin Misalnya Maaf ya Misalnya kita mau pinjam duit Atau minta duit Sama orang tua Misalnya Ya Ini saya bilang Ini kalau supaya efektif Berarti efektif apa Dapat duit Ya Kita harus paham ini Salah satunya tadi Itu adalah Individ Eh Psikologi Ayah Atau orang tua Atau ibu Misalnya Ya Kita lihat lagi apa ini Ya Kalau enggak Kalau misalnya Kelihatan ya Misalnya dari bahasa Komunikasi nonverbal Misalnya kita minta Misalnya orang tua Misalnya Ayah Ini lagi suntuk Misalnya Lagi pusing Karena mungkin ada Masalah kantor Ya Atau mungkin masalah apa Ya Terus kalian ajak bicara Dimintain duit lagi Bisa-bisa Enggak hanya minta duit Tapi malah kemudian Dimarahin mungkin ya Diomelin malah Ya Lebih tidaknya dicoba Mohon maaf Nah Enggak punya duit Tapi malah Duit lagi Duit lagi Kemarin Kemarin Kamu jangan Belajar terus Kamu ini Saya lihat Enggak belajar Tambah panjang Ini Contoh Ini Contoh ini ya Komunikasi tidak efektif Karena tidak memperhatikan Faktor psikologis Ini gangguan Ya Jadi misalnya Rasa curiga Penerima Komunikan pada komunikator Ya Jadi Dia sudah Apa yang namanya Kalau sekarang itu Negative thinking Ya Stereotyping ya Sudah negative thinking Jadi omongan apapun Enggak diterima Ya Karena dia sudah curiga Ya Jangan-jangan begini Jangan-jangan begitu Ya Kemudian situasi Berduka Ya Karena gangguan kejiwaan Sehingga dalam penerima Dan pemberian informasi Tidak sempurna Jadi Apa ya Di dalam otak ini Enggak bisa menerima Dengan sempurna Ya Kayak tadi ayah Ya mungkin lagi Lagi ada masalah Di kantor Kalian Beri lagi masalah Minta duit Masalah Iya Minta duit Masalah Kali-kali Memberi duit Itu ya Ya ini ada uang Buat ayah Wah ya Selesai itu Tidak masalah Minta duit Tidak masalah Bisa saja Mungkin Tambah Meledak Jadi ini yang penting Sebenarnya Ini yang Kita yang kadang-kadang Juga harus perhatikan Termasuk Saya ini Saya sebagai dosen Saya sebagai pembicara Ini Terus terang ini Yang kadang-kadang Kok bisa Pak Yusuf Ya Saya sering diminta Jadi pembicara Di sebuah tempat Yang pesertanya Pada dasarnya Mohon maaf Ikut karena Terpaksa Misalnya disuruh bosnya Atau Kalau Dia datang itu Karena Motif lain Dapat duit Dapat uang saku Ini saya sering itu Pesertanya itu Dapat undangan Dan mereka tahu Kalau datang itu Dapat uang saku Sehingga datang Enggak berniat Benar-benar cari ilmu Datang tapi Pikirannya Mengembara Mengembara kemana-mana Apa yang terjadi Jadi yang terjadi Komunikasi Enggak efektif Dia hanya mendengar Tapi mungkin Tidak merasuk Contohnya apa Ya ini Enggak ada pertanyaan Enggak ada feedback Karena dia tidak Mengikuti Secara sempurna Ini juga Saya terus terang juga Dikomunikasi Melewat Ini Lewat Meet Apalagi kameranya Enggak on Ini terserang Saya ini Apa ya Merasa Ada gangguan Bukan gangguan teknis Saya yakin Kalian Menerima pesan saya Ini jelas Saya juga menerima Pesan kalian Juga jelas Tetapi saya takut Komunikasi yang kita Sampaikan Komunikasi yang kita Pelajarin Komunikasi yang kita Lakukan Saat kuliah Daring seperti ini Enggak efektif Karena ada Psikologis di kalian Saya mungkin Tadi Sudah Mandi Sudah Tersiap Pake baju Yang memang Sudah resmi Seperti saya Kalau ngajar Offline Juga pakai Kayak gini Sehingga Secara kejiwaan Secara Psikologisasi Tapi mungkin Yang saya takutkan Adalah dari sisi kalian Kalian mungkin Masih belum mandi Dan melakukannya Itu mungkin Sekarang ini Mungkin Ini lah Ini mungkin Saya terutuping Atau negatif thinking Silahkan dipantah Mungkin masih belum mandi Belum makan Masih pakai baju Tidur yang tadi malam Mendengarkan kuliah Itu mungkin Enggak harus Enggak di meja Mungkin Saksih di atas Tempat tidur Nah ini Pesan yang disampaikan Ini dengan kondisi Psikologis kalian Yang tidak Saya tidak tahu Buktinya apa Keringkali kadang-kadang Enggak efektif Contoh misalnya Saya memberikan Unpan Yang memberikan Pertanyaan Enggak ada yang jawab Ini berarti Ya tadi saya bilang Komunikasinya tidak efektif Karena secara Psikologis Kalian mungkin Pasti belum siap Tapi kalau misalnya Kita saling-saling Belajar gitu Ya kan berusaha Menjawab apapun Meskipun salah gitu Tapi ini enggak Diem Enggak gitu Ya mungkin Masih ada beberapa orang Yang mungkin siap Tapi mungkin kebanyakan Yang tadi tuh Ini bener apa enggak Ini Omongan saya ini Tolong saya diberi Masukan ini Ketua kelas Bener enggak Omongan saya Kenapa Pak Mungkin Pak Kamu sudah mandi belum Sudah Pak Sudah siap Di depan meja Sudah Pak Insya Allah Nah itu Itu kayak gitu Pantesan Nah ini Selalu menjawab Karena sudah Tun ya Pak Walde bagaimana Benar enggak Emangin saya Benar Pak Nah kamu sekarang Sudah mandi belum Sudah sarapan Tapi Pak Belum Sarapan dulu Tapi mandi belum Wah luar biasa Ya nanti Ya Disini Ya harusnya Sebelum kuliah Segar Supaya Benar-benar Siap Nah gitu Kuliahnya Di Di meja Atau Sambil Les ya Di meja Pak Wah Alhamdulillah Danil sama Eli Gimana kuliahnya sekarang Sambil layak-layak Sudah mandi Sudah makan Pagi Sudah sarapan Tapi belum mandi Pak Sudah ada Pantai Oh gitu Ya Yang lain bagaimana ini Yang Yang saya sering tanya Kok enggak jawab ini Kalau Eli Daniel Ini Pak Walde Masih jawab ini Ikhwan tadi ya Yang lain ini Dapat tadi yang saya tanya Kayak Siapa Aurora Apa siapa Afifah Amilia Tadi enggak jawab ini Gimana nih Posisinya Masih bangun Jampai empat Jampai empat Terus Olahraga baru Selesai itu Bandi dan Siapa Mantap Kamu Daniel Luar biasa Ini Harusnya betul Ya Dengan Dengan Berlogen Saya tidak bohong Pak Saya tidak bohong Pak Benar Kamu Olahraga Di mana Olahraga di mana Di Siri Pak Di Kau Siri Pak Olahraga apa Ya Stressing Stressing Jadi Usaha Oh Ya Good Good Betul Ya Seperti Saya Kalau ada Momen-momen Istimewa Misalnya Contoh Saya harus memberikan Seminar gitu Dan mereka yang datang Bayar gitu Kemudian Wawancara Misalnya Siapa yang penting-penting Gitu Saya olahraga Kenapa Karena dengan Olahraga itu Olahraga saya jalan kaki Mengelilingi Perumahan gitu ya Sekitar 30 menit Sekitar Ya Sekitar 3 kilo Gitu ya 30 menit Sekitar 3 kilo Itu Meningkatkan Detak jantung Ketika meningkatkan Detak jantung itu Dari jantung Memompah darah Yang berisi makanan Keseluruh tubuh Termasuk ke otak Selain itu Dengan berolahraga ini Meningkatkan Atau Apa ya Memunculkan Sebuah kelenjar Namanya Endorfin Endorfin ini Kayak morfin Gitu ya Jadi Endorfin itu Jadi semangat Jadi ceria Jadi Sampai ya Cadas gitu ya Jadi kreatif Sama ketika Olahraga itu Dengan apa tadi itu Dirangsang tadi itu Endorfin mengeluarkan Apa ya Mengeluarkan Kelenjarnya Mengeluarkan Hormon-hormonnya Dan itu Membuat kita senang Membuat kita bersemangat Dan itu nanti Ketika kita Misalnya sesuatu yang Kayak tadi itu Misalnya Wawancara Wawancara kan berat ya Apalagi kalau kita Berharap banget Misalnya contoh Kita mau melamar kerja Dan ini wawancara Dan inginnya kita Misalnya diterima Dan ini kan harus Bagaimana supaya Benar-benar sempurna mungkin Nah itu saya lakukan Jadi Tolong ini bisa dilakukan Tips ini Dari saya ini Dan Daniel juga Sudah melakukan Kalau bisa ya Setiap pagi lah Tapi kalau misalnya Enggak memungkinkan Khususnya yang penting-penting Misalnya contohnya Kayak pagi ini Sebelum Kuliah Jadi Kita olahraga Kalau saya kebetulan Cak tadi pagi Sudah nyiapkan materi Untuk kalian Mulai subuh Soal subuh Langsung nyiapkan materi Belum sempat olahraga Ya Oke Itu faktor Ketiga Yaitu adalah Faktor Psikologis Jadi ini yang terkait dengan Gangguan Kejiwaan Bukan orang jadi gila ya Gangguan kejiwaan Yang terkait secara Psikologis Ya Contoh misalnya Ya tadi Duriga Ya Sudah gak percaya Sudah gak percaya Itu kan Psikologis itu Sudah sejak awal Sudah Gak percaya Sama komunikator Jadi komunikator Ngomong apapun Gak didengar sama dia Ya Atau tadi itu Sedih gitu Sedih kita Beri banyolan Eh Dia malah gak tertawa Malah kita ditampar Ya kan Marah Dia lagi Lagi pusing Atau mungkin lagi marah Kita banyol Wah ya gak Terima kasih Malah kita Malah mungkin juga ditampar Ya Jadi ini masalah Di psikologis Yang keempat Ya Terkait dengan fisik Ya Kalau tadi teknis Sekarang fisik Ya Gangguan fisik Adalah Gangguan yang disebabkan Karena kondisi geografis Ya Misalnya jarak yang jauh Sehingga sulit dicapai Tidak adanya sarana Kantor pos Kantor Telepon Jalut transportasi Ya Ini Masalah Apa ya Gangguan jarak Gangguan fisik Dalam komunikasi Antara manusia Rintangan fisik Juga bisa diartikan Karena adanya Gangguan organik Ya ini tidak Berfungsinya Salah satu Panca indera Pada penerima Jadi Hmm Sudah nonton film Ini gak The Quiet Place ya Kalau gak salah ya Ya Pernah Pernah nonton The Quiet Place Film The Quiet Please Sudah pak Sudah Sequelnya juga Yang kedua Marcel Masih lupa Baru Lihat trailernya aja pak Ya Saya pikir itu Film horror ya Itu Intinya Mereka Secara Fisik ya Apa namanya Panca indera Itu sebenarnya Mereka bisa Bisa melihat Cuma Mereka melakukan Komunikasi dengan Menggunakan bahasa Dengan simbol ya Dengan apa ya Body language ya Apa ya Kayak Untuk orang Orang bisu gitu Apa namanya ya ASL Apa gitu ya Bahasa isyarat Bahasa isyarat ya Betul sekali Ada singkatannya kok Rasendria Karena dulu Saya sempat mempelajarin itu Karena itu ternyata Itu berguna sekali Kalau misalnya Untuk memberikan informasi Yang Kalau Bersuara Tidak boleh ya Kayak di film The Quiet Place ya Jadi contoh Misalnya Ini saya pernah Lihat ya Ada Ada seorang Wanita misalnya Itu diculik Tapi kalau dia Minta tolong Atau apa Mungkin Ada Masalah yang lain Jadi dia minta tolong Dengan menggunakan Isyarat gitu Yaitu Bahasa Yang tadi itu Dan saya sampai Mempelajarin Huruf A kayak apa Huruf B kayak apa Huruf C kayak apa Dan ternyata Antar negara ini Aturannya beda Termasuk Indonesia Indonesia dengan Malaysia ini Juga Ternyata beda juga Ya Apalagi dengan Amerika Ya Dan Di negara itu pun Juga ada Apa ya Juga berbeda-beda Jadi kita tergantung Mau yang mana Ya ini Kemarin Saya sampai Mempelajarin Orang Apa ya Lagu Lagu Untuk orang Bisu Eh orang Tuli Ya Gak bisa mendengar Jadi Lagunya diputer Kan gak denger ya Tapi terus Ada kayak Menterjemahkan itu Diterjemahkan Dengan Isarat itu Saya sampai Lajar Ternyata banyak Di Youtube itu Ya Saya cari itu Lagu-lagu Top-top itu Hampir semuanya sudah ada Kambangannya lirik Tapi bukan lirik Tekst ya Tapi liriknya lirik Simbol tadi itu Ya Ini Ini contoh di Quiet Place Artinya Cara fisik Mereka Oke Tapi Mereka terpaksa gak melakukan Apalagi secara fisik Tidak Tidak mampu Ya Misalnya tadi itu Tuli Tuli Misalnya Atau misalnya Sebaliknya Bisu Sehingga ketika Ngomong itu Gak jelas Atau Apa ya Cedal Apa itu Cedal Apa cedal Fatwaldi Apa ya Suaranya yang disampaikan Itu gak jelas Misalnya gak bisa Keluar huruf R Apa Sehingga Sesan ini juga Gak Gak sampai Cedal Cedal atau cadel 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 Ya Apa itu ya Pokoknya Ngomongnya itu Kalau istilah Jawanya itu Pelo ya Eli sama Daniel Pelo Apa ya Pelo Anggal Bahasa Jawa itu Pelo Apa ya Pelat 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 itu juga Jawa Bahasa Indonesia ini apa ya Pelat Bahasa Indonesia itu Artinya Cadel Oh gitu Hurufnya itu Atau kata Atau suara Yang diucapkan itu Enggak harus Enggak benar lah Gitu Misalnya harusnya R Gitu Jadi L Gitu ya Atau apa Ini Contoh ini adalah Masalah fisik Ya Gitu Termasuk juga Masalah jarak tadi itu Ya Jarak ini mungkin Bisa saja Mungkin karena Karena tadi itu Gangguan teknis Tapi bisa saja Bukan gangguan teknis Itu memang jarak Makanya kan Saya Gak tahu kalian mungkin Gak tahu ya Karena kebiasaan saya Kalau misalnya Club offline itu Saya selalu minta Depan itu harus diisi Ya Kecenderungannya Mahasiswa Meskipun datang Pertama kali Duduknya paling belakang Saya melarang ya Jadi Duduk Paling belakang Gak boleh Kecuali Kalau Yang depan itu Sudah terisi penuh Itu kebiasaan saya Kalau di kelas Kenapa Para pengalaman saya Kecenderungan Yang di belakang ini Ya Yang duduk yang belakang Ini berarti Jaraknya semakin jauh Dengan saya Pak Isop ada ini Apa namanya Ada mic Di kampus itu kan Ada mic ya kadang-kadang Ya Kadang-kadang suaranya Juga gak bagus Kadang-kadang juga rusak Atau apa sih Kadang-kadang Gak pakai mic Atau Anggap saja Tetuplah Ya Misalnya contoh Di jauh itu Tidak hanya suara Ya Adalah kalian juga harus Melihat papan tulis Melihat proyektor Ya kan Ketika jaraknya Semakin jauh Kalian Terganggu komunikasi itu Ya Meskipun Saya berusaha Kalau bikin powerpoint Tulisan itu Harus minimal Di atas 20 poin Karena pengalaman saya Kalau di bawah 20 poin Ya Di depan mungkin Masih kelihatan Tapi yang paling belakang Udah gak kelihatan Ya Ya Paling kalau bisa Kalau bisa sih besar Cuma kadang-kadang ada pesan yang Disampaikan seperti ini Ya Huruf ini Huruf saya ini 20 poin Ya ini Paling minimal ya Karena tulisannya banyak Mungkin harusnya bisa Lebih besar lagi Mungkin 24 Mungkin Menurut saya idealnya 28 Ya Kalau besar sekali Ya hanya sebagai judul Ya Pokoknya di atas 20 Nah Ketika duduk di belakang Suara Pak dosen Atau suara Guru Pak guru Gak terdengar Lama-lama dia kemudian Males Ya Atau Gak terlihat Di papan tulis Gak jelas ya Kemudian males ya Apa Males untuk mengikuti Males mencatat Kemudian akhirnya Rame ya Rame dalam arti Ngobrol dengan temannya Atau apa Sehingga semakin jauh Semakin jauh Dengan Apa namanya Maafin mau Bersin Semakin jauh Dengan pelajaran Sehingga semakin Gak mengikuti Jadi kalau ditanyakan Ditanya Pasti gak bisa menjawab Karena Dia gak tahu Dimana Tadi itu sudah sampai Bagaimana Maka Kalau bisa Kalau pengalaman saya Dan ini terbukti Saya pernah baca buku Duduk paling depan Atau buku yang depan Itu biasanya Apa ya Anaknya itu Memang berprestasi Karena jelas Dari secara Perintangan fisik Tadi itu Suara Jelas Tulisan Jelas Ya Secara psikologis Juga jelas Karena pasti Psikologis Kalau duduk di depan Pasti akan lebih Banyak dilihat Sama Dosen Jadi apa yang kita lakukan Ya pasti terpantau Sehingga mau tidak Mau kita fokus Misalnya contoh Kalian mau main HP Di depan sekali Duduk gak mungkin Ya Pasti kalian Takut Ditegur Tapi kalau duduk di belakang Karena mungkin Tidak terlihat Mungkin kan masih bisa Mencuri-curi HP Ini contoh Kalau seperti itu Itu memang Sebuah gangguan Gangguan Psikologis Gangguan Sudah di dalam Diwa kita Itu sudah Kayak gak siap Untuk kuliah Sehingga makin lama Ya semakin jauh Ketika di depan Semakin dalam Semakin dalam Semakin susah Kalian sudah semakin jauh Seperti Kita kalau jalan Atau olahraga Waktu dulu olahraga Suruh lari Satu kelas Pertama rombongan Tapi kemudian Lama-lama makin ketinggalan Tapi kalau sudah Ketinggalan jauh Udah Kita gak mungkin Niat untuk ngejar Mungkin Langsung kembali Ke finish Ya Gitu Padahal Jadinya apa Kalau seperti itu Ini berarti kan Orang yang sudah Gugur Orang yang sudah Apa istilahnya Gagal Karena dia tidak Mengikuti rutanya Tapi kalau masih Di dalam kelompok Besar Dia pasti Cepat akan Di finish Tapi Kalau sudah Ketinggalan Mungkin cuma Ketinggalan Satu meter Semakin lama Semakin lama Semakin jauh Sudah Kalau sudah Semakin jauh Sudah Nanti dia Gak akan menyelesaikan Finishnya Berhenti atau apa Ini yang Ini yang Yang apa namanya Yang kalian harus Perhatikan Ini ada bukunya Sebenarnya ya Contoh lagi Yang sering saya amatin Karena saya juga Mengajar bukan hanya Terkait teori Tapi praktek Itu seperti Kayak webdesign Ketika saya minta Kalian mempraktekkan Apa yang di itu Beberapa mungkin Bisa ngikutin Terus kemudian Ada yang mungkin Komunikasinya Gak jelas Gak ngikutin Terusnya Terus jalan Akhirnya yang Bener-bener Gak ngikutin Lama-lama Apa namanya Lama-lama Kemudian Gak berhenti Dia Gak gitu Contoh kayak yang Dulu Wata kuliah webdesign Lu kan apa kamu Gak gitu Sudah ketinggalan Pak Oke berikutnya Rintangan Status Ini menarik Ini sebenarnya Sesuatu yang kita Pahami Tetapi Kalau di dalam ilmu Ya kayak gini Dijelaskan Yaitu adalah Rintangan yang disebabkan Karena jarak sosial Di antara Peserta komunikasi Misalnya Perbedaan status Senior Dan junior Atau atasan Dan bawahan Ya Contoh misalnya Komunikasi Antara Atasan Dengan bawahan Gitu Ya Atau mungkin Pemilik Gitu ya Malah apalagi Sudah atasan Pemilik lagi Ya Ketika misalnya Dia menyampaikan Pesan Yang dimana Pesan ini Tidak masuk akal Misalnya Ya Tapi karena Dia itu adalah Pemilik Dan kemudian Dia karena Apa Atasan Mereka Mereka Tidak berani Mengutarakan Misalnya Keberatannya Atau apa Ya Cuma Nanti Istilahnya Diboykot Aja Apa Namanya Disabotas Aja Ya Jadi Di dalam Meeting Itu Kelihatan Mereka Ya Jalan Jadi Dianggap Atasannya Itu Oke Tapi Ketika Dalam Pelaksanaan Tidak Jalan Nah Ini Ini karena Tadi itu Ada Proses Sungkan Ya Sungkan Harusnya Ya Harusnya Meskipun Atasan Bawaan Tetap Komunikasi Misalnya Kalau ini Ada Keberatan Yang Bawaan Ini Menyampaikan Karena Kalau Enggak Itu Nanti Terjadi Samputase Tidak Berjalan Seperti Yang Diinginkan Saat Rapat Ini Yang Sebenarnya Ini Baik Secara Agama Maupun Secara Etika Enggak Boleh Ya Dalam Agama Pun Ternyata Dilarang Jadi Kalau Kita Sudah Sepakat Di Dalam Itu Terus Ya Maksudnya Enggak Ada Keberatan Di Dalam Itu Terus Kemudian Kita Keluar Tidak Menjalankan Itu Sebenarnya Sudah Enggak Boleh Dalam Agama Kalau Memang Keberatan Sampaikan Disitu Dicarikan Solusi Dan Kalau Misalnya Belum Solusi Berarti Nanti Kalau Enggak Jalan Kita Enggak Salah Tapi Yang Terjadi Kita Diam Aja Terus Kemudian Enggak Jalan Terus Kemudian Kita Ketahuan Bahwa Kita Enggak Jalan Kita Marah Terus Kita Ngomong Aku Sebenarnya Enggak Setuju Dengan Itu Itu Enggak Boleh Itu Salah Kita Kenapa Enggak Gitu Mungkin Karena Ini Status Senior Junior Apalagi Di Sekolah Yang Kuat Sekali Model Senior Junior Sekolah Kedinasan Atau Atasan Bawang Di Lingkungan Kerja Yang Memang Sangat Patriarki Yang Sama Mungkin Kalau Di Perusahaan Modern Mereka Yang Modelnya Guyuk Meskipun Pimpinan Itu Tidak Menjaga Jarak Sama Guyonan Yang Mau Makan Bareng Mungkin Bawang Masih Bisa Tapi Kalau Di Suasana Yang Sangat Formal Jadinya Mereka Nggak Mau Berkomunikasi Dengan Benar Bahkan Sekedar Misalnya Bahkan Sekedar Misalnya Apa Namanya Makan Bareng Aja Contoh Misalnya Di Ruang Makan Kita Makan Para Bawang Kemudian Atasanya Duduk Di Situ Bawang Biring Yang Lain Keluar Satu Persatu Ini Contoh Ini Contoh Ada Perbedaan Atau Rintangan Status Ada Yang Memberikan Contoh Mungkin Masalah Komunikasi Tidak Bisa Terjadi Karena Rintangan Status Apa Lagi Yang Mungkin Masalah Rintangan Status Misalnya Tidak Hanya Masalah Di Perusahaan Juga Mungkin Di Sekolahan Masalah Status Senior Junior Mungkin Ada Yang Lagi Yang Lain Ini Mungkin Karena Sosial Jelas Ini Mungkin Sosial Yang Secara Demografi Misalnya Kayak Miskin Yang Satu Misalnya Doro Majikan Kemudian Yang Satu Misalnya Pembantu Ini Komunikasinya Terjadi Rintangan Seperti Ada Gangguan Si Doro Ngomong Apa Saja Sedangkan Si Pembantu Mungkin Tidak Berani Ngomong Takut Nanti Dipecat Akhirnya Diam Saja Tapi Diam Ini Tadi Itu Belum Tentu Setuju Mungkin Ada Yang Memberikan Contoh Berikutnya Yang Terakhir Rintangan Kerangka Berpikir Rintangan Yang Disebabkan Atau Gangguan Yang Disebabkan Adanya Perbedaan Persepsi Antara Komunikator Dan Kalayak Terhadap Pesan Yang Digunakan Dalam Berkomunikasi Jadi Ini Kerangka Berpikir Itu Sama Dengan Yang Ini Kerangka Berpikir Yang Bundaran Ini Kerangka Berpikir Terdiri Dari Field of Experience Frame of Reference Kerangka Berpikir Pokoknya Di Sini Ini Ada Beda Jadi Ada Perbedaan Persepsi Antara Komunikator Dan Kalayak Terhadap Pesan Yang Digunakan Dalam Berkomunikasi Jadi Karena Memang Kerangka Berpikir Sudah Berbeda Kerangka Berpikir Itu Dibentuk Dari Tadi Masalah Pengetahuan Yang Dia Pelajarin Dan Mungkin Berdasarkan Pengalaman Jadi Contoh Misalnya Di Sebuah Keluarga Dididik Seperti Ini Berarti Kerangka Berpikir Antara Keluarga Sini Dengan Keluarga Ini Berbeda Sehingga Kalau Kemudian Bisa Jadi Nanti Ketika Misalnya Mereka Ini Pertemu Bisa Saja Yang Hasil Anak Didik Tadi Bisa Saja Mungkin Tidak Bisa Terjadi Berpikir Yang Contoh Ini Apa Dulu Yang Saya Lakukan Waktu KKN Kan KKN Itu Kita Jadinya Tiba-tiba Tinggal Serumah Tinggal Serumah Ya Bukan Tinggal Serumah Pokoknya Kita Jadi Satu Tim Dengan Budaya Yang Berbeda Kalau Di Tempat Kami KKN Itu Satu Fakultas Satu Jadi Dicampur Di Uner Itu Ada Berapa Fakultas Satu Tim Desa Terdiri Tujuh Orang Jadi Dari Satu Fakultas Hampir Rata-rata Satu Ini Mereka Ini Pasti Punya Berbeda 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 Dan Juga Belum Belum Berbeda Secara Psikologis Setiap Setiap Itu Misalnya Contoh Ada yang Niat KKN Itu Cuma Sekedar Ini adalah Huliah Wajib Yang harus Diikutin Ada yang Merasa Wah Ini Kesempatan Kesempatan Untuk Bisa Mempraktekan Ilmu Ada yang Mungkin Berpikir Wah Ini Apa Namanya Mumpung KKN Kita Bisa Membantu Desa Memajukan Desa Ini Ketemu Sekarang Berpikirnya Berbeda Sehingga Kadang-kadang Ketika Mau Lagi Rapat Untuk Bikin Ini Bisa Saja Mungkin Macem-macem Ini Contoh Ini Dulu Saya Alamin Ketika Ada yang Cuma Sekedar Sebenting Kayaknya Itu Jadi Mereka Sering Nyuri-nyuri Nyuri-nyuri Pulang Kebetulan Kakaian saya Tidak Terlalu Jauh Di Gresik Jadi Kadang-kadang Mereka Pulang Pulang Ke rumah Dan Tidak Pamit Tidak Pamit Ke Yang Lain Atau Pamit Hanya Kepada Satu Dua Orang Dan Tidak Pamit Kepada Pimpinan Saya Waktu itu Adalah Ketua Harusnya Ke saya Jadi Baru Diberitahu Sama Teman saya Dia Ini Kocana Lalu Tidak Diberitahukan Karena Di dalam Bayangan Saya Ini Jadi Tim Saya Sudah Memimpikan Anak Ini Nanti Kesini Anak Ini Harus Begini Jadi Berantakan Ini Contoh Ini Sebenarnya Jadi Belajar Buat Kalian Bagaimana Cara Seperti Itu Mengorganisasi Seperti Itu Cuma Memang Kalau KKN Ini Modelnya Sudah Kayak Paksaan Seperti Kalian Misalnya Ikut Kegiatan Ekstra Atau Kegiatan Di Kampus Misalnya Ekstra Kurikuler Atau Ekstra Kampus Ini Pada Dasarnya Sudah 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 Mereka Memiliki Kemauan Ini Kalian Bisa Belajarin Contoh Misalnya Kalian Ikut Kegiatan Ekstra Tari Berarti Pada Dasarnya Mereka Ingin Tari Kalau Kemudian Ada Yang Nggak Serga Pelatihan Gitu Ini Masih Bisa Ditarik Atau Mungkin Kegiatan Ekstra Apa Ketika Ayo Kita Kegiatan Ini Mereka Sudah Enak Ini Sambil Bajar Memang Kalau Kakan Lebih Berat Karena Disitu Yaitu Tadi Motivasi Cara Berpikirnya Berbeda Beda Kok Soro 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 Bapak SKS Nama SKS Kalau Nggak So Dinilai Cuma Tidak Ikut Dengan Kita Datang Cuma Hanya Beberapa Jum Di Suatu Hari Kemudian Menilai Kita Kadang-kadang Nilainya Sama Makanya Kayak Ini Tergantung Di Kita Tidak Ini Contoh Ternyata Masalah Yang Terakhir Masalah Budaya Budaya Sudah Rintangan Yang Terjadi Disebabkan Adanya Perbedaan Norma Kebiasaan Nilai Yang Dianud Oleh Pihak Yang Terlibat Dalam Komikasi Ini Hampir Sama Dengan Yang Kayak Ini Karena Kerangka Berpikir Ini Bisa Saja Terjadi Karena Tadi Itu Saya Contohkan Tadi Di Keluarga Keluarga Itu Sebenarnya Punya Norma Punya Kebiasaan Punya Nilai Nilai Yang Harus Dianud Oleh Keluarga Ini Ini Ya Tadi Salah Apa Ya Rintangan Dalam Komunikasi Ya Ya Contoh Seperti Kita Ya Kalau Saya Kadang-kadang Kalau Kuliah Mesti Tanya Sudah Sarapan Belum Kenapa Pak Yusuf Ya Karena Kalau Di Keluarga Saya Dulu Ya Sebagai Anak Orang Tua Sudah Apa Namanya Sudah Punya Norma Punya Nilai Punya Kebiasaan Anaknya Itu Kalau Keluar Dari Rumah Untuk Kegiatan Sekolah Dan Macem Harus Sarapan Meskipun Sarapannya Sepilih Ya Misalnya Cuma Nasi Tahu Kecap Atau Nasi Telur Dadar Pokoknya Sarapan Ya Kayak Gitu Dan Ini Juga Yang Saya 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 Lakukan Juga Di Dalam Keluarga Kami Pokoknya Semua Kegiatan Itu Harus Sarapan Ya Keluar Dari Rumah Keluar Dari Sekolah Harus Sarapan Nah Ini Mungkin Di Keluarga Yang Lain Mungkin Tidak Tidak Ya Tadi Itu Saya Bilang Kalau Misalnya Dengan Perut Penuh Itu Kita Bisa Konsentrasi Karena Sampai Jam Sembilan Sepuluh Itu Mulai Laper Itu Kita Mulai Gak Konsentrasi Sekolahnya Sekolah Selesai Pelajarannya Supaya Bisa Istirahat Beli Makan Beli Apa Ini Kanggu Sebenarnya Kanggu Secara Psikologis Ini Contoh Rintangan Rintangan Budaya Oke Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Terkait Dengan Rintangan Atau Gangguan Di Dalam Proses Komunikasi Belum Ada Pak Kamu Pinter Kamu Sekarang Jawabnya Belum Ada Nanti Jawabnya Tidak Ada Tidak Sekarang Jawab Belum Yang Lain Mungkin Ada Ada Yang Mau Ditanyakan Selain Fat Walde Katanya Belum Ada Eh Siapa yang Ngomong Kok Gak Jelas Tadi Dengar Halo Tadi 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 Dengar ada Suara Tadi Oh Ya Suaramu Kurang Keras Nah Ini Gangguan Ini Ya Menggo Pratna Ya Silahkan Tidak 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 Oke Kita Lanjutkan Ya Gangguan Yang Terdisebabkan Oleh Diri Kita Wah Mungkin Kita Rehat Sejenak Ya Rehat Sejenak Dengan Mungkin Salah satu Kelompok Melakukan Presentasi Mungkin Lihat Film Komunikasi Yang efektif Mungkin Kita Lanjutkan Lagi Nanti Kuliah Siapa yang Mungkin Yang Mau Presentasi Siapa yang Belum Ketua Kelas Mungkin Ada Pesan Mungkin Teman Teman Untuk Karena Yang Saya Catat Baru Dua Kelompok Yang Sudah Melakukan Presentasi Komunikasi Efektif Kelompok Dua Dan Kelompok Lima Mungkin Ada Kelompok Lagi Yang Lagi Mungkin Mau Presentasi Cukup Mungkin Satu Kelompok Selain Itu Mungkin Saya Lanjutkan Mungkin Kita Kelas Bantu Saya Mau Menunjuk Kelompok Siapa Yang Mau Presentasi Karena Baru Ada Dua Kelompok Yang Sudah Melakukan Presentasi Perasaan Lebih Dekak Sampai Sampai Kelompok Empat Kelompok Si Edwin Sama Teo Eh Mungkin Yang Belum Coba Siapa Ayo Jadi Komunikasi Yang Dua Arah Kalian Kepinginan Dengerin Aja Kemudian Selesai Gak apa-apa Sih Cuma Kan Jadi Gak Enak Kalau Dengin Kan Kalian Juga Belajar Melakukan Presentasi Cuma Yang Saya Amatin Pesannya Kalian Tidak Berpresentasi Kalian Cuma Sekedar Membaca Membaca Apa yang ada Di powerpoint Jadinya Kalian Tidak Melakukan Presentasi Kalau Membaca Saya Juga Membaca Yang Melihat Juga Membaca Padahal Yang Dipentingkan Itu Mungkin Apa yang Mau Disampaikan Yang Mau Pesan Yang Mau Disampaikan Powerpoint Ini Hanya Sebagai Sebagai Apa Ki Apa ya Sebagai Kunci Aja Sebagai Poin Poin Aja Pesan Itu Ada Di Otak Kita Yang Saya Lamentin Kok Teman Teman Begini Cuma Waktunya Yang Lain Cuma Baca Aja Harusnya Mungkin Dijelaskan Ya Mungkin Karena Belum Muasai Ayo Mungkin Siapa Yang Belum Presentasi Kelompoknya Siapa Yang Belum Presentasi Putri Rodedul Jana Sudah Presentasi Belum Kelompok Tanayu Tanayu Tanaya Kelompoknya Tanaya Pulau Pulau Tanayu Sudah Minggu Yang Lalu Siapa Yang Belum Saya Enggak Afal Soalnya Saya Cuma Mencatat Nomor Kelompoknya Tidak Mencatat Anggotanya Ayo Mungkin Siapa Kalau Enggak Kita Lanjutkan Yang Bagaimana Ketua Kelas Lanjut Atau Ada Yang Satu Kelompok Presentasi Lanjut Aja Dulu Pak Berarti Tidak Presentasi Karena Waktunya Tinggal Sedikit Tidak Waktu Lagi Untuk Presentasi Lagi Oke Sekarang Kita Lihat Atau Kita Manfaatkan Aplikasinya Tadap Apa Tadi Itu Gangguan Komunikasi Oke Nah Ini Ada Beberapa Ada Beberapa Yang Ternyata Itu Adalah Mengganggu Mengganggu Kita Dalam Perkomunikasi Ini Bukan Kegangguan Tadi Itu Tetapi Yang Apa Membuat Komunikan Itu Rasanya Kurang Bagus Istilahnya Namanya Distracting Habits Kita Melihat Diri Dalam Komunikasi Contoh Misalnya Sambil Berkomunikasi Itu Memain-mainkan Rambut Atau Main-mainkan Cinci Atau Memasukkan Tangan Kesaku Atau Ceklik 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 Atau Jalan-jalan Ke ruang Kemudian Bahwa Hal ini Kalian Harus Sadari Bahwa Komunikan Ini Memperhatikan Kita Saat Berkomunikasi Mungkin Kita Melakukan Tanpa Sadar Tapi Makanya Itu Namanya Kebiasaan Karena Karena Tanpa Sadar Itu Kebiasaan Contoh Saya Dulu Itu Melihat Nah Kelihatan Gak Di Kameranya Saya Dari Oleh Kalian Misalnya Buku Buku Diputer Buku Diputer Buku Bisa Bisa Saya Heran Juga Sambil Belajar Buku Diputer Gak Gak Dua tangan Satu tangan Terut Apalagi Kebiasaan Gitu Anak Anak Yang Biasanya Introvert Kurang Bede Apalagi Contoh Dulu Mungkin Waktu kita Sekolah Khususnya SMA Mungkin Ada Kebiasaan Bacaan Teman Kita Yang Lucu Main Karet Karet Gelang Itu Ya Gitu Gak Tau Gigit 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 Diri Pak Gigit 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 Kenapa Iya Ya Itu Pak Yang Atasnya Itu Tutup Sampai Sekarang Masih Jadi Kebiasaan Atau Sudah Berhenti Enggak Pak Gigit Yang Lainnya Saya Gigit Teman Enggak Kalau Pelajaran Itu Kadang Itu Saya Itu Apa Itu Kayak Usil Ya Ya Ada Memang Ini Tolong Terus Juga Ada Apa Ya Di Luar Kayak Fisik Ini Ada Orang Punya Kebiasaan Misalnya Ngomongin Ditambai Eh Gitu Ya Eh Saya Pikir Eh Kalian Eh Atau Apa Gitu Ya Ini kan Kebiasaan Ini Terkadang Yang Ganggu Yang Ganggu Dan Mungkin Yang Mengganggu Komunikasi Nah Gangguan Gangguan Lain Adalah Post Ya Eh Ada Apa Ini Gentung Ini Apa Ini Oh Raise your hand Iya Siapa Yang Raise your hand Oh Tadi Ada Yang Raise your hand Itu Ada Apa Hah Kenapa Itu Tadi Pak Tadi Pak Yang Oh Gitu Ya Cara Enggak Gentung Gitu Karena Saya Melihat Powerpoint Enggak Melihat Tadi Iya Menggu Mau Apa Kau Raise your hand Kenapa Kau Ditu Pak Tadi Oh Ditu Ancini Kalau Dulu Fatwaldi Biasanya Gigit Apa Gigit Polpen Nah Sekarang Biasanya Ngeklik Raise your hand Iya Pak Jadi Kopi aja Dulu Itu Saya Pernah Unas Itu Dimarai Pengawas Kenapa Gara-gara Itu Menirukan Suara Gitu Gupi Pak Mau Mau Disuruh Ngerjain Di Ruang Kepala Sekolah Sekarang Sudah Sadar Ya Fatwaldi Sudah 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 Baik Aku Menjak Kenal Aini Gara-gara Aini Kamu Jadi Topat Sekarang Iya Berubah Total Berikutnya Adalah Postur Postur Dapat Mencerminkan Emosi Seseorang Sikap Dan Niat Open Dan Closed Postur Dua Bentuk Postur Telah Identifikasi Ada Isi Kelihatan Seperti Orangnya Terbuka Ada Orangnya Sifatnya Seperti Tertutup Yang Dapat Mencerminkan Tingkap Kepercayaan Individu Status Atau Peniriman Tuan-tuan Lain Jadi Dari Postur Kemudian Berikutnya Adalah Gerakan Ekspresif Atau Mengancam Contoh Misalnya Kalau Orang Ngomong Dia Sering Kayak Gini Apalagi Kalau Menyentuhkan Ketubuh Kita Misalnya Kedada Apalagi Kepala Atau Tingju Mengepal Ini Menghasilkan Pesan Yang Sangat Agresif Ini Mengganggu Kalau Ada Orang Berkomunikasi Seperti Itu Sering Kayak Gitu Rasanya Mengganggu Tapi Ini Juga Mungkin Cocok Untuk Kampanye Untuk Menunjukkan Bahwa Kita Bersemangat Kamu Kamu Gaknya Di Kampanye Dilaku Undang Dut Mungkin Yang Disana Mana Suaranya Cari Menunjuk Iya Pak Tualdi Kamu Sering Nonton Yang Disana Yang Disana Mana Suaranya Ya Sebaiknya Tidak Dilakukan Jika Anda Ingin Dikenal Sebagai Seorang Yang Santai Jadi Kalau Gini Orang Marah Marah Serius Ini Kalau kita Lihat Sekarang Coba Dilihat Dan Kita Lihat Orang Orang Yang Di Atas Ada Komunikasinya Yang Sebelah Kiri Itu Tangannya Salah Satu Tangannya Dilipatkan Di Perut Terus Kemudian Tangannya Menandaku Kakinya Bersilang Apa Artinya Ini Kelihatan Dari Sini Bisa Tidak Terbuka Untuk Berkomunikasi Menyembunyikan Sesuatu Mengancam Sikat Permusuhan Tidak Aman Agresif Pikiran Tertutup Tertarik Defensif Tertutup Berpikir Anda Bodoh Tidak Sabar Untuk Pergi Atau Meninggalkan Nah Ini Contoh Ini Kalau Kita Melakukan Komunikasi Seperti Itu Ya Ini Ganggu Apalagi Yang Tengah Ini Kalau Dia Komunikasi Model Seperti Ini Sepertinya Apa Ya Apa Enggak Enggak Terbuka Bahkan Yang Ini Juga Yang Cewek Yang Ber Berapa Ini Apa Namanya Ini Berteku Berteku Pinggang Berapa Yang Namanya Pemegang Pinggang Ini Berteku Pinggang Ini Ini Kelihatan Seperti Enggak Saber Dengan Kita Enggak Saber Dengan Kita Kalau Ini Meremehkan Kita Ini Contoh Sesuatu Yang Kita Lakukan Dan Ini Membuat Komunikasi Kita Jauh Ya Posisi Tertutup Tangan Terlipat Kaki Disilangkan Seperti Cewek Nomor Satu Ini Ini Komunikasinya Sudah Karena Tertutup Enggak Mau Diajak Postur Terbuka Anda Mungkin Berharap Untuk Melihat Seseorang Langsung Menghadap Anda Dengan Tangan Terpisah Di Langan Kursi Ya Jadi Tangannya Kita Letakkan Di Langan Kursi Postur Terbuka Mengisyaratkan Keterbukaan Atau Menat Seseorang Dan Kesiapan Untuk Mendengarkan Sedangkan Postur Tertutup Menyiratkan Ketidak Nyamanan Atau Tidak Ketertarikan Ini Sering Kadang-kadang Kalau Saya Perhatikan Contoh Misalnya Kita Kumpul Di Satu Ruangan Misalnya Ikut Training Dimana Satu Meja Panjang Ketika Disitu Berderet Duduk Satu Meja Mungkin Lima Orang Orang Yang Baru Kenal Disitu Kalau Dadanya Ini Menghadap Kekomunikan Dia Terbuka Sedangkan Kalau Punggungnya Menghadap Goyang Dia Tidak Terbuka Yang Tidak Tertarik Di Kalau Kita Misalnya Di Tengah Tengah Dan Pengen Mengajak Kanan Kiri Kita Mundur Ke Belakang Sebaik Kita Seakan-akan Posisinya Dilihat Oleh Mereka Kalau Kita Melihatnya Begini Takut Yang Di Belakang Kita Menganggap Tidak Terbuka Berikutnya Adalah Kontak Mata Kontak Mata Ini Penting Juga Kontak Mata Merupakan Aspek Penting Dari Berlaku Non-verbal Dalam Interaksi Interpersonal Menyajikan Tiga Tujuan Dalam Melakukan Eye Kontak Pertama Adalah Untuk Memberikan Dan Menerima Umpan Balik Melihat Seseorang Memungkinkan Mereka Tahu Menerima Berkonsentrasi Pada Isi Pesan Ini Yang Seperti Yang Sudah Saya Bilang Tadi Ketika Komunikasi Daring Seperti Ini Yang Susah Melakukan Eye Kontak Kenapa Di kameranya Mati Sehingga Saya Tidak Tahu Sehingga Saya Tidak Bisa Memberikan Respon Terhadap Umpan Balik Yang Kalian Berikan Pada Saya Yaitu Respon Dengan Tata Mata Tadi Kemudian Yang Kedua Adalah Dengan Tidak Mempertahankan Kontak Mata Kalau Tadi Kontak Mata Fungsinya Bisa Melihat Respon Sehingga Kita Bisa Respon Balik Dapat Menunjukkan Ketidak Tertarikan Tidak Melihat Kita Ketika Ngomong Mereka Tidak Komunikasi Mungkin Tidak Menjadi Proses Halus Jika Receiver Atau Advert Memalingkan Mata Mereka Terlalu Sering Jadi Kalau Kita Berkomunikasi Yang Diajak Ngomong Tidak Melihat Mata Kita Dan Sering Tidak Melihat Kita Itu Mungkin Tidak Menarik Komunikasi Yang Dilakukan Ya Kepingin Cepat Selesai Atau Tidak Tertarik Dengan Tema Yang Dibicarakan Pupil Sering Berkurang Ini Memang Sudah Ternyata Di Penelitian Jadi Di Mata Kita Itu Yang Di Tengah Itu Yang Kalau Di Indonesia Warnanya Hitam Itu Namanya Pupil Bukan Yang Hitam Di Dalamnya Lagi Jadi Ada Hitam Terus Kemudian Kita Lihat Lagi Ada Lagi Lebih Gelap Lagi Di Dalam Itu Namanya Pupil Itu Ternyata Bisa Membesar Bisa Mengecil Ya Kayak Pucing Ya Kalau Pucing Terlihat Bisa Mengecil Bisa Kalau Siang Mengecil Kalau Malam Membesar Ya Manusia Ternyata Juga Secara Psikologis Pupil Ini Membesar Mengecil Sebenarnya Cuma Kita Mungkin Tidak Mengamatin Ya Karena Itu Tadi Ketutupan Sama Yang Hitam Yang Besar Pupil Yang Di Dalam Hitam Besar Ada Lagi Ya Ternyata Kalau Tidak Tertarik Mengecil Yang Tertarik Besar Ya Tertarik Itu Bisa Misalnya Bersemangat Jadi Misalnya Dia ikut Sebuah Kegiatan Misalnya Dia ikut Pertama Kali Kegiatan Sobol Padahal Kegiatan Sobol Itu Sejak Dulu Dicita Cita Dikinkan Dan Dia Sekarang Bisa Bergabung Di Situ Maka Omongannya Pelatihnya Pertama Itu Didengarkan Sungguh Sungguh Pupil Matanya Akan Kalian Bercita Masuk Undika Misalnya Ternyata Diterima Di undika Ketika Aspek Pertama Senior Ngomong Pupil Kalian Mungkin Membesar Memperhatikan Dengan Sungguh Semangat Berikutnya Adalah Jarak Ini Penting Ternyata Jarak Ini Kalau Kalian Misalnya Melihat Sebuah Acara Coba Perhatikan Menarik Sekali Terserah Kadang-kadang Ngamatin Karena Memang Orang Komunikasi Ternyata Jarak Jarak Itu Ini Benar-benar Fisik Orang Antara Ini Kayak Diukur Tentu Mungkin Kalian Tidak Perlu Saya Mengukur Jarak Pak 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 Garisan Enggak Lagi Gira-gira Jarak Sini Kalau Jarak Intim Itu Dekatnya Kurang Dari 45 Centi 45 Centi Itu Berapa Kurang Dari 45 Centi Saking Dekatnya Gitu Ya Embusan Nafasnya Dari Hidung Atau Mungkin Ababnya Mulit Itu Mungkin Langsung Bisa Dirasakan Ini Sangat-sangat Intim Mereka Hubungan Psikologisnya Dekat Nah Berikutnya Adalah Jarak Personal Jarak Personal Ini Jarak Yang Normal Yang Orangnya Itu Kenal Kenal Misalnya Keluarga Teman Akra Gitu Jadi Apa Namanya Biasa Sekitar Jarak Satu Lengan Satu Lengan Sini Sekitar 75 Sampai 120 Centi Satu Lengan Ngobrol Biasalah Teman Sekolah Sedangkan Jarak Sosial Ini Kita Bertemu Dengan Orang Yang Mungkin Baru Kenal Misalnya Di Pandara Ketika Misalnya Ada Tempat Duduk Kita Duduk Berhadapan Ini Kosong Polisnya Duduk Disini Dia Pasti Akan Menggeser Untuk Menjaga Jarak Karena Belum Kenal Ini Adalah Sekitar 210 Atau 360 Centi Sekitar 2 Meter Nanti Kalau Semakin Kenal Dia Nanti Akan Semakin Jadi Jarak Personal Dan Berikutnya Adalah Jarak Publik Jarak Publik Ini Berkaitan Dengan Misalnya Penyanyi Dengan Penonton Pembicara Dengan Audiense Harus Agak Jauh Mungkin Di Atas Panggung Agak Lebih Tinggi Karena Bisa Dilihat Dari Orang Yang Mungkin Paling Jauh Kalau Sama Atau Sama Gitu Enggak Di Panggung Enggak Terlihat Tapi Untuk Menunjukkan Bahwa Kita Memberikan Perhatian Pada Audiense Boleh Sebenarnya Boleh Pembicara Itu Mendekatin Audiense Supaya Jarak Mereka Dengan Tadi Ini Kan Tadi Jarak Publik Jarak Publik Enggak Kenal Sama Sekali Menjadi Jarak Sosial Bahkan Kemudian Jadi Jarak Personal Jadi Jarak Personal Misalnya Datang Terus Kemudian Memegang Bundanya Gitu Itu 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 Bisa Membuat Audiense Itu Dan Orang Lain Melihat Bahwa Dia Itu Hangat Memperhatikan Ini Penting Kalau Misalnya Berkaitan Dengan Pemimpin Yang Memberi Motivasi Gitu Hanap Buahnya Berikutnya Adalah Kesadaran Diri Ini Terakhir Dari Semua Komponen Tindak Komunikasi Yang Paling Penting Adalah Self Siapa Kalian Dan Bagaimana Kalian Mempersepsikan Diri Dan Orang Lain Akan Mempengaruhi Komunikasi Dan Tanggapan Terhadap Komunikasi Orang Lain Jadi Dari Proses Dari Proses Komunikasi Yang tadi Itu Yang penting Adalah Terkait Dengan Diri Entah Kita Memahami Diri Dan Entah Bagaimana Mengungkatkan Kita Kita Terhadap Kita Mengungkatkan Sesuatu Terkait Dengan Kita Kita Mau Sampaikan Apa Ya Tadi Itu Kita Mungkin Bisa Mengelakukan Komunikasi Verbal Bahasa Bahasa Tapi Komunikasi Non Verbal Ini Tidak Bisa Sembunyikan Contoh Dia Sebenarnya Bosan Dengan Kita Tidak Tertarik Dengan Kita Menganggap Kita Rendah Sehingga Apa Ya Itu Terlihat Sebenarnya Terlihat Dan Itu Disampaikan Yang Kedua Ini Mengungkalkan Diri Mengungkalkan Diri Pesan Amin Cuma Kadang-kadang Ada Yang Jaya Demikian Mungkin Teman-teman Nanti Saya Upload Materinya Tentang Ini Hari Ini Kita Belajar Tentang Gangguan Gangguan Atau Dalam Bahasa Atau Istilah Komunikasi Namanya Noise Cuma Kalau Diterjemahkan Noise Itu Seperti Suara Tapi Sebenarnya Terjemahnya Yang paling Tepat Adalah Gangguan Karena Di Dalam Proses Komunikasi Ini Semua Elemen Itu Bisa Saja Mungkin Ada Gangguan Masing-masing Dan Ketika Ada Gangguan Itu Maka Komunikasi Tidak Bisa Berjalan Efektif Artinya Tujuannya Tidak Tersampaikan Tidak Tercapai Oke Ada Yang Mau Ditanyakan Ada Yang Ditanyakan Tidak Ada Pak Oke Kalau Tidak Ada Kita Akhirin Bagi Presensinya Yang Kurang Menggu Beri Ke Saya Oke Terima kasih Teman-teman Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Saya Mohon Maaf Kalau Mungkin Ada Kata Dan Tindakan Yang Tidak Berkenan Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Konec Wabarakatuh M